ini sohabat paling lucu, karena ini mabuk mabuk, ya mabuk, mabuk itu tapi buatan pengedar ganja, ya mabuk dia itu tiap mabuk di tersir ini jarang diungkapkan para kiai, makanya saya jelaskan saya baca kitab ini di syarahnya Ikhya dan dibenarkan oleh beberapa riwayat ahli hadis namanya Iman, sohabat paling lucu, paling nyenangkan Nabi itu jenis Iman penggawaannya itu kan di PAMI, pengangas, 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 pengangas merupakan pendagang keliling itu bedagangnya, mau Nabi kita ayo ke Pinspan, teri ada yang teri, Nabi itu kan, Nabi Iman, ayo makan, Bati Rekulah, ya mabuk, ya Rasulullah jalan penmangan kita sih bayari loh itu gadiah kagak kuboten jalan singmangan masuk tokoh bayari masuk rakyat bayari tokoh ini terang-terang akhirnya nabi ngutus bayari itu berkali-kali jadi saya jarang marung mbak rugin mereka rapantus rugin bayariku loh jadi mungkin saya berhitung loh jadi wah ini repot loh kancaran untuk melarat pak repot iskunan iku loh tapi marah di suaraku kemudian ini kalau betah marah di suaraku jadi ini roh kodenya itu suaraku akhirat terus nonton berkali senangannya mabuk ini berita gembira hadis ini berita gembira karena orang ngalim-ngalim biasa karena mabzir zaman nabi sukenng ada orang mabuk ngeflank antirasa daru dijilid 60 kali terus ala ro'il imam nabi pernah 40 kali sehingga ulama itu khilaf kalau orang mabuk ingin tobat itu dicambuk berapa kali ada bilang 40-60 karena nabi ketika menjilid nu'aiman itu sekitar itu nah tapi ini yang perlu diingat ini hadis di Bukhari ketika sohabat menghujat naiman kue kuk raisin biak nabi kukuncak rapi nabi senangannya nabi kukuyun biak kue kukuk mabuk terus dilaknati sohabat dimaki-maki tapi nabi ngerti kane la tal'anuhu fa'innahu yukhibu waha wa rasulah kue jogemen ngelaknati nu'aiman dikne seneng Allah dan rasul sehingga dalam sarah fathul bari di kitab sarahnya kitab Bukhari fathul bari mengatakan laisa min syartil mahabbah tidak termasuk syarat mahabbah orang terbebas dari semua dosa buktinya nu'aiman yang mabuk di depan nabi dan nabi tahu kesalahannya nu'aiman nu'aiman masih disifati yukhibu waha wa rasulah gilang-gilang orang yang berlebihan mentastit banyak orang natal yang masih mencintai Allah dan rasul orang rasulat jajan kalau ngobong gereja kalau ngobong gereja kalau ngobong gereja paham ya orang tukang zina kalau nyucup kiai kalau nyucup germani kalau nyucup kiai kalau nyucup kiai kenapa ini yang benar ini yang salah logikanya kalau ngobong gereja aku harus nyucup germani yang untung saya kiai itu menghalang tapi manusia itu kalah dengan nuraninya orang tukang zina yang nyucup kiai tidak mau nyucup germani karena mereka yang menurut nafsu kan nyucup germani yang untungnya kiai itu problem makanya anda harus yakin nurani itu tidak bisa dimatikan balil insanu ala nafsi di Basir ada yang ada yang dipercaya, ada yang diuburanku fatwa ini memang tidak lazim di dunia orang soleh soleh rataung ngaji tidak lazim, tapi antar ulama ini lazim dunia orang soleh tidak tahu ngaji, tidak tahu mutolak itu repot, orang itu steril seneng Allah itu rataudus orang ini seneng kok melanggar, seneng apa ya seneng itu rauh sasarat orang yang ingin seneng kok, celek seneng kalau rukun seneng nggak boleh mergawang itu layak diseneng Allah itu layak diseneng, seneng ya seneng apa itu paling anggil di dunia ulama ya sudah begitu, Allah itu ketika ini ibn khajir ala sekolah ini tidak termasuk syarat makhaba, orang harus terbebas semua dosa sebabnya ada iman, masulullah dan rasulullah tahu, kalau rasulullah tidak tahu mungkin orang bisa mentakwil mergawang rasulullah tidak tahu, sehingga beliau menyifati yukhi buwaha rasulullah, tapi rasulullah itu tahu kelakuan itu sering berkali-kali berkali-kali nah termasuk yang lucunya nabi terus menyifati lagi yukhi buwaha rasulullah terus nabi, aku itu orang tahu bisa diseneng dengan orang, kalau iman menyenang dengan aku karena orang mabuk agak sopan tapi kalau nabi itu vulgar harusnya laku-laku ini itu saya tidak ada cerita tentang no iman itu tidak ada saya karena di kepentingan itu tidak ada yang tidak sampai merapati sholah itu itu di kitab-kitab di sara-sara itu no iman itu kurang ajari itu tidak ada yang menghenti sehingga nabi jadi yang paling parah era Sidina Usman jadi no iman itu kurang ajari itu orang utah itu orang utah itu orang utah itu orang utah itu yang utah itu tidak ada yang mencet itu yang mencet itu yang mencet itu tidak ada keramik tidak ada yang terlalu karena mencet itu yang mencet itu semacam karangan itu seperti itu perkebunan seperti itu seperti karangan yang digunakan itu malah di paraknya dekat mimbar itu harus mencet pun mencet itu mencet itu mencet itu di bengok sohabat tidak ada yang mencet mencet akhirnya di sini sumpah Allah aku mau ketemu orang yang berdini aku tidak adriban pasti tidak tahu tidak pukul terus nanti berang-berang dina saya lihat itu eman tidak tahu kasih yang ini pijak ini aku kurang ajari eman pas dina Usman itu khalifah amirul mu'minin khalifah pas amirul mu'minin aku ikhtikaf ya Usman yang terkenal Usman bin Affan itu malah tahu di ganteng mana aku ingin ke yang berdini aku yang mencet ya ditutup Usman akhirnya Usman ditutup menganggut tungkat itu nganti ke sempur Usman akhirnya seorang ajari amirul mu'minin yang terkenal ada amirul mu'minin dipentuk tapi aku bareng mengerti kelakuan aku karena iman aku menahan diri masih merga disifatnya Allah ala kota anzala ayatim mubayyinati wa'ahu yahdi man ya sya'u ilaa siratim mustaqim Wa yakuluna aamanna billahi wabirrasuli wa ato'na thumma yatawalla farikum minhum min ba'di dhali Wa ma'ula ikabil mu'minin Laka di anzalna teman-teman nurwana ingsun ayatin Ingkirapura ayat mubayyinatin kang ison jelasno Ayibayyinatin dikese banget jelasno Aku nurwana ayat sing ison jelasno banget jelasno Ya ada ayatku al quranu quran Ayat quranu banget jelasno Wa puahu tiya Allah ya di nunjurna sopah Allah man ingwong Ya syau kang resa'na sopah yang man ilah sirotin maring dalan Torikin dikese dalan mustaqiminkang jecek ayah dinil islami dikese agama islami Wa yakulunaan podo ngucap sopah al-munafikun ayah al-munafikun dikese wong munafik Oleh ngucap amanah kita ikus iman soddak na tiksib bener na kita Bismillahirrahmanirrahim Allah ayibitau khiti hiklaman nau khidnonik Allah Ngesa'na Allah Wabir rasuli lan kita ya percaya rasul rupanya muhammadin muhammad Wa atokna lan yawas ta'at kita fima yang dalam perkoro Wa atokna humadri wa atokna lan noati kita huma ing Allah dan rasul fima yang dalam perkoro Sama akan keputusan sopah al-munafikun dihiklan ma Semayatawala mungkonduli mengu ayuk ridhu dikese mengu sopah farikun sekelompok minum sang munafikun Mimbak didalika saat usai mengkono mengkono ngomong toat ayah anhu Dikese mengu songkoh hukum Hukumnya awal al-munafikun Wa makulai kalan orawana sopah kabe ilmu ridhu Dikese sopah kabe kubil mu'min ya klan mu'min kabeh Al ma'kudi nakang us maklum kabeh diketawai kabeh Al muwafiq ikang nyocokyya pokuluhim wa atini wa ngakeh li al-sinat ihim maring cangkemmi wa ngakeh Wa idha du'u nalikani den undang sopah ngakeh ilawahimareng Allah wa rasulihil an utusani Allah Maknane rasul al-mubalihi ikang nyampekna anhu sanging Allah Liyah kumah supaya gai keputusan sopah rasul binahum antarani munafikun Izan nalikani dipanggil Allah atau dipanggil rasul Farikun teks kelompok minum sanging munafikin ikum ridhu naiku mengkabeh Anil maji sanging teko ilaihi maring rasul Tapi wa'iyakun nalikani anu ikulahum keduya al-munafikin apa al-haqq Apa kebenaran singguntung nodek nih Yaitu mengkoteku sopah munafikun ilaihi maring rasul Mus'i'inahhali nurut kabeh Mus'i'inahhali cepet-cepetan kabeh To'i'inah tertuat kabeh Afikulubimu anu iku ing dalam arti ini munafikin maradun tik loro Kufrun teksih kekafiran Amir tabu anu iku mamang sopah al-munafikun Syakku teksih mamang sopah munafikun finubu wati dalam kenabiyah Muhammad Amir tabu anu iku khawatir sopah al-munafikun Ayah khifah yang kita lacut Orang bener sopah allahu allahu alaihi mengatasi munafikin Wa rasuluhu hula nutusannya Allah Filhukmah yang dalam keputusan Ayah faizlimu teksih mongkau ngani ngoyo sopah Faizlamu mongkau diani ngoyo Atau didalimi dirugekno sopah munafikun Fihi yang dalam hukum Laura bakal balu lawi kabali utai al-munafikun Humiya ula'i kuadzolimu nasi ngzolim kabih Bilirati kelawanan mengu anhu sangi hukum ya Allah Rasul Inna makanan muslinin ono iku kawal al-mu'mini Inna iku dadi pengucap yang mu'min To dadi komitmen yang mu'min Iza du'u nalikane dan undang sopah al-mu'minun Ilah wahimareng Allah wa rasul ihlan utusannya Allah Ilah kumah sebagai keputusan sopah rasul Bayanahum antarain al-mu'minin Bilkali kelawanan pengucapan Allah ini Kang pantes Kang layak bihim Kang laik bahasa indonesia ini Allah ini Kang laik yang pantes Bihim klan mu'minin ini ayakulu Iza du'u uyi kuin untuk ngeucap soal mu'minin Sammi ehna'a'u uwa'u uwa'u Poe tiapkan iku Nabi Dawus Kan enggeri ngkonggok novo kita Bila iku lantakan kita Bilijabati keluarannya Wa'u laikah tmukun mongkuna kabeh Hina idin alikane nurut Saya menyebakkan ayat sopaman Allah yang Allah yakhafutiksewadi sopamanu yang Allah wayat takihi wayat takihi wayat takhilan takwa sopaman yang Allah atau wayat takihi lalu wadi sopamanu yang Allah bisukunil hak kelawan sukunil hak wayat takih wakasriha wayat takihi biayuti ahu faulai ka mongkau temongkau mongkau na kabih humyaulai kaiku alfa izuna ku singboja kabih biljan nanti kelawan suarga kalau kita terangkan masalah peta zaman nabi peta zaman nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ku sing dicatat ahli tarah wajah kancing nabi hijrah ini ku bareng tiang pitung pulau tetus kancing nabi awal nyuruh tiang hijrah teng medina nu tiang pitung pulau sebagian pun tenggi ini khabasha tenggi ini etopia sing dipimpin kalian ja'far bin nabi talib tetus adik pun si idina ali tetus sohabat kemudian hijrah di khabasha terus kemudian hijrah pertama di medina itu sekitar tiang pitung pulau semacam-macam malah hasil nabi di medina itu mulia largane orang mulia itu sudah di sunnah tua ini ada yang munafek malah ini sampai melarat itu ada yang munafek mereka tidak dibodohnya tapi anak mulia jadi pejabat jadi kaya gede melahirnya orang munafek ya orang sakit itu karena itu sunnah tua tentunya terus itu raggane melarat itu enak tapi ketemu orang jujur raggane suga itu enak tapi ketemu orang itu munafek karena ada kaya gede ada tokoh gede kalau ingin steril sangking pecundang-pecundang buatan sakit untuk rasulullah itu yang paling disenangi Allah ini buatan terbebas sangking tiang Allah munafek terus yang munafek itu tidak sakit obat tidak berhukumat karena kita sering menyebut kata munafek tapi tidak paham munafek itu level-levelan ada level paling ekstrim jadi itu yang finar itu yang nganti orang iman di Allah dan Rasul jadi pura-pura iman tapi hakikat itu orang iman itu yang disebut inal munafek tidak apa fit darukil asfali tidak apa tidak apa kalau munafek itu ya iman tenang di Allah dan Rasul ya iman ya pecah anak kaya itu ulama itu tapi tapi Mbak Dhani urusan duit terus ngakali sidik-sidik proposal itu ramun nafek kelas berat itu juga tetap di suarga yang tukang-tukang apa Mbak Dhani ya dihisap sidik-sidik tapi tetap di suarga Mbak Dhani itu ada lorok ada Mbak Dhani tenang Mbak Dhani yang rugi Mbak Dhani rontok tenang yang rontok tenang ini malam ahli Mbak Dhanah jadi kaji Nabi pulak-balik di Mbak Dhani sohabat kalau tidak ada banyak cerita sohabat yang Mbak Dhani Nabi tapi Mbak Dhani tapi Mbak Dhani senang ini sohabat paling lucu senangannya mabuk mabuk ya mabuk mabuk tenang tapi buatan pengedargan juga buatan mabuk dia itu tiap mabuk ditirir ini jarang diungkapkan para kiai makanya saya jelaskan saya baca kitab ini disarahnya Ikhya dan dibenarkan oleh beberapa riwayat ahli khadis namanya Nu Aiman sohabat paling lucu paling nyenangkan oleh Nabi itu jadi Nu Aiman itu penggawaiannya itu anggaran kan sampai-sampai penganggis anggaran sampai di sana mau lirian atau pedagang keliling itu pedagangnya itu pedagangnya mau Nabi kita ayo kepingin sepan teri teri yang di teri Nabi kan lo mau terus Aiman ayo makan batirirku makan kadang-kadang makan ya Rasulullah jalan pun makan kita bayari itu gak diah kagakku buatan jalan yang makan masuk tokoh bayari masuk rakyat bayari tokoh ini terang-terang akhirnya Nabi terus bayari itu berkali-kali jadi jadi saya jarang saya minggu Rukun saya sepatutnya Pak Rukun bayari itu jadi saya beritahu jadi repot kagak yang melarap itu repot hanya tapi saya beritahu saya beritahu saya beritahu saya beritahu suara jadi rokodunya suara akhirat saya saya berkali ini ini berita gembira hadis ini berita gembira kalian ngalim-ngalim biasa kagak 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 karena mabzir zaman Nabi Sugeng ada orang mabuk, ngefleng, nanti rasadar dijilid 60 kali terus ala roh'il imam Nabi pernah 40 kali, sehingga ulama itu khilaf kalau orang mabuk ingin tobat itu dicambuk berapa kali, ada bilang 40 60, karena Nabi ketika menjilid nu'aiman itu, sekitar itu nah, tapi ini yang perlu diingat, ini hadis di Bukhari ketika sohabat menghujat diingatkan imam, kita harus menghujatkan nabi, kita harus menghujatkan nabi, kita harus menghujatkan terus dilaknati sohabat dimaki-maki, tapi nabi diingatkan, la tal'anuhu fa'innahu yukhibuwa hawa rasulah kita juga menghujatkan imam, kita harus menghujatkan Allah dan rasulah, sehingga dalam syarah Fathul Bari, di kitab syarahnya, di kitab Bukhari Fathul Bari mengatakan Laisa min syartil mahabbah tidak termasuk syarat mahabbah, orang terbebas dari semua dosa buktinya nu'aiman yang mabuk di depan nabi, dan nabi tahu kesalahannya nu'aiman nu'aiman masih disifati yukhibuwa hawa rasulah orang-orang yang berlebihan mentastit banyak orang natal yang masih mencinta Allah dan rasul orang rasulat jajal, kalau menghujatkan mereka menghujatkan gereja paham ya? orang tukang zina, kalau mencinta kiai kalau mencinta kiai, mereka mencinta kiai mereka mencinta kiai mereka tidak mencinta kiai mereka salah logikanya tidak menuruti nafsu seperti ini aku tidak mencinta kiai tapi manusia itu kalah dengan nuraninya, orang tukang zina itu mencinta kiai tidak mencinta kiai mencinta kiai mencinta kiai itu problem makanya anda harus yakin nurani itu tidak bisa dimatikan balil insanu ala nafsihi bagaimana anda percaya wakak wakak kuburanku fatwa ini memang tidak lazim di dunia orang sholah sholah yang ratau ngaji tidak lazim tapi antar ulama ini lazim dunia orang sholah tidak tahu ngaji, tidak tahu mutolak itu repot orang itu steril, senang Allah itu ratau dos, orang ini senang kok melanggar, senang apaan ya senang itu tidak sasarat orang yang ingin senang kok cahaya senang aja mergawang aja, layak disenang Allah itu layak disenang senang, senang itu paling anggil dari dunia ulama ya sudah begitu Allah itu ibn khajir ala sekolah ini tidak termasuk syarat mahkabah, orang harus terbebas semua dosa, bepinya nu'aiman masulullah dan rasulullah tahu kalau rasulullah tidak tahu mungkin orang bisa mentakwil mergawah rasulullah tidak tidak tahu, sehingga beliau mensifati yukhibuwa hawa rasulullah, tapi rasulullah itu tahu kelakuan ini nu'aiman itu sering berkali-kali 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 nah termasuk yang lucunya nabi terus nyifati lagi terus nabi aku itu orang tahu bisa disenang dengan orang karena orang mabuk agak sopan jadi nabi ini vulgar harusnya laku-laku ini nu'aiman itu aku tidak ada cerita tentang nu'aiman itu tidak ada saya karena di kepentingan tidak sampai merapati itu di kitab-kitab disarah-sarah itu itu sampai inta jadi yang paling parah jadi masih Dina Usman jadi nu'aiman itu saking kurang ngajari itu orang utah orang utah orang utah pas itu ketika mencet kudu nguyah yang nguyah itu tidak ada keramika tidak ada semacam karangan seperti karangan bareng digadeng nu'aiman itu malah di paraknya dekat mimbar ini itu 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 yang itu itu akhirnya sumpah aku ketemu orang yang berdini aku tidak ada tidak ada itu nanti berang-berang Dina ini aku kurang ngajari itu pas Dina Usman itu khalifah 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 Usman terkenal Usman itu itu yang dituduh Usman akhirnya Usman dituduh 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 itu dituduh akhirnya amirul mu'minin itu yang amirul mu'minin dipentuk tapi itu bareng ngerti kelakuan itu itu menahan diri di sifatnya Allah Rasulullah tapi itu ini ini aku mau cerita jadi tidak mudah dia ini ini itu itu orang yang itu ini yang 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 seorang khusus, kadang orang khusus ke bintungannya manti, orang yang harus manti ke bintungan yang jadi gede, umar kaya, orang fasik, berarti dia menganggap fasilitas agama kepingin, apaan, orang kayaknya Aiman alami pada Nabi, gue yang nabi, pokoknya butuhnya seneng Nabi. Nyatanya kalau dia fasik betul, kenapa tidak mabuk sama perempuan sama, dia meraih, dia tidak ada awal Nabi, tapi ramabuk, akhirnya kombinasi ya mabuk, awal Nabi, dia meraih, dia meraih, dia meraih, kalau fasik betul, ngapain mabuk depan Nabi? kan biasa main perempuan atau apa, tidak dia, tidak ada orang Nabi, tapi tidak mabuk, ya mabuk. Tapi gue paling menganggap, karena orang-orang yang menghukumi, Nabi seneng Aiman, tidak mabuk itu ditakasir, Nabi sebagai imam tidak mabuk itu ditakasir, ya gelap itu ditakasir. Tapi gue pengiran, karena ada di kiai di perempuan, dia meraih bucah nakal. Mbak Boyong, jadi meraih, bucah nakal, itu tidak terasa dengan Allah Rasul, seneng nakal di perempuan, kalau nakal di terminal, tidak gede. Mulai di kiai khusus, kalau ngajimannya, ilmunya kurang, ada dua khusus itu. Bucah jenis nakal di perempuan, kalau nakal di terminal, tidak gede. Kalau menggang di perabatan, tapi di perempuan, tetap menggang, tapi kalau menggang di coba, kalau malikat menghukumkan, dia pusing. Dari ini, kalau ngapain, nakal. Dari ini, kalau nakal, kalau nakal benar. Orang gelap. Lalu, orang ini, itu pirang-pirang, ilah, diam. dari yang ada pengeran kersananya. Dia juga menunjukkan, ada yang mahabbah, ada yang mahabbah, yang mahabbah itu tidak ada. Jadi, saya akan berkata, untuk mengini dengan umat, dari Nabi Muhammad SAW. Saya tidak ada figur, tidak ada tulis. ya bunaya ini uksirul ilmah li uksirul syahadah anna rahmatahu ammat wa wasiatkullah say'in dikulau ini gak ada figurasi yang gak wasiatnya jamin dengan anak-anak kulau cung aku sinau akeh hura kepengen darani alim mau kepengen roh betapa jembari rahmatullahi allah sehingga aku bisa takzim ning semua umat ikanji nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kulau nanti sinau tengkitab kitab wali kitab kanangan imam sya'ron ini alminan ulkubro imam sya'roni itu wali kelas berat itu berkali-kali dipermalukan oleh wali-wali dia pernah ketemu orang kato'ancekak kato'ancekak itu bal-balan di pantai imam sya'roni yang terkenal yang sekarang manakib manakib itu sekarang ini al-barjanji jadi yang nulis manakib isyaflu qadri imam sya'roni dan beliau mengikuti kitab di sekarang imam sya'roni makanya beliau bilang bahwa kitab manakib ini merujuk manlah ulfalah kak al-abdil wahhab kenapa as sya'roni populer sya'roni makanya banyak orang namanya sya'roni itu karena namanya sya'roni itu populer sekali lho itu pas tapi jauh tiru kalau beliau bilang kato'ancekak ya kato'ancekak ya mungkin kato'ancekak tapi mepet dengkul kak al-abdil wahhab kenapa as sya'roni kato'ancekak nah ini ingkar suang sore sore kato'ancekak bal-balan di pantai ternyata ketika beliau pulang roa rojulan bena sama iwal arti wajalah sya'roni kursin bena sama iwal arti mengerti orang lukuh antara langit dan bumi lukuhnya kursi kak al-abdil wahhab kenapa as sya'roni amatastak kato'ancekak kak al-abdil wahhab kenapa mau bel-balan itu wali abdil wahhab kenapa kak al-abdil wahhab kenapa kak al-abdil wahhab kenapa berarti nanti di sini dengan wahhab kenapa terus bel-balan jika kato'ancekak ya keben orang aku lagi seneng di umat nabi seneng itu bel-balan walau lucu orang seneng itu bel-balan aku buka aurat ya aku enggak apa sholat itu mazhab kuafi'in jadi sarungan ya apa tapi enggak apa tapi enggak apa maka al-abdil wahhab kenapa jadi dia jawab damai terus dia jawab damai terus dia bilang anak sehidul mulamatiya aku ini wali kutub yang jadi ketuanya aliran mulamatiya aliran mulamatiya itu ada sekelompok wali yang enggak pernah sholat ke beliah dia juga enggak pernah sholat ke beliah tapi mereka sangat rindu pada Tuhan mau kepingin menunjukkan ada umat nabi bahwa sholat ini enggak wajib ya aku pedagang sholat berdut tapi itu rasa ke beliah ke beliah ke beliah orang yang kerja buruk satwa merasa ke beliah ke beliah sampai sehidul pulang utang-notang gaji sidik ke beliah ke beliah ke beliah nanti sudah sampai sholat kelongur jambang dia parah saya mengorbankan ke beliah 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 berdut jadi sampai begitu ada umatnya nabi yang jadi wali sangking kepingin umatnya nabi yang ratau keblia badia radicapele, ini seorang wali yang sangat merindukan Tuhan, tapi ratau keblia badia tapi anda jangan kira dia ada sholat sunat, kalau malam sholat sunat ratusan kali, tapi sendiri tidak ada orang tahu kalau nganti saat ini jarang keblia badia tapi jangan kira dengan sampean banyak sampean itu suatu keangkuan sama meskipun aku mungkin raurah sampean aku sholat keblia badia tapi juga nyongkok nak sholat aku sampai ya, soalnya terpakai sampean gejarannya aku lah karena itu tadi nirakati supaya umatnya nabi itu jangan pernah tersiksa mergora sholat keblia karena banyak yang pekerja kasar pekerja kasar, ini terlantar kayak apa tersiksanya kalau ditambahi sholat keblia badia macam-macam tapi dia wali bisa mibir karena itu ditegur, imam saknya ditegur aku itu wali junior, aku itu rohobo coba sekarang, kalau bal-balan diharam kalau barang-barang diharam, terus orang kecewa mbak islam, yang rugikan nabi jadi ada wali yang tak sama, ketok bal-bala yang jalan lehdin rumi, malas ini gawetarian rumi macam-macam, wali kok ada orang wali yang sok khusuk, tok pahpoh wali amatir, ngajinya kurang agak nabi itu kan jalan mu'ayman, nabi ini aneh mabuk macam-macam macam-macam nabi Musa itu top-topnya nabi termasuk ulil asmi, cara klasmen nomor telu bari nabi Muhammad, nabi Ibrahim nabi ulil asmi, cara klasmen itu nomor telu sepapan atas ini itu nanti kaum ini itu cerita kalau nabi tidak mudah mencapai munafek munafek zaman nabi itu mesti munafek mereka bodohnya, mereka mesti benar tapi kalau kiai di bodohnya, mereka jauh jadi munafek, mereka mesti benar paham ya? kalau ada yang ada yang ada nabi nabi perang, sekarang ada orang orang ayo perang ini perang wajib zaman nabi perang zaman nabi itu tidak yang dinut mesti benar musuh nabi mesti salah nah perang sekarang ini belok kiai pada benar bukan wajib bicara ini itu jenis kiasma al-farik, paham ya? perang zaman nabi, nabi ini mesti benar musuhnya mesti salah kalau ini perang misalnya kalau N.O, geding Muhammadiyah bahwa wahabi, geding Sunni, aswajah padahal jelas kan? padahal jelas ya padahal jelas ya, tukarannya juga padahal jelas merasa-rasa nanti tidak usah mengganti perang tidak usah tenang, padahal jelas ya kok jadi perangnya ya semua tidak usah tenang, rasanya rasanya bagus rasanya bagus tidak usah-usah kalau perang zaman nabi kan musuhnya jelas salah ya nabi mesti benar benar benar-benar haki wal bet aku lho terus akan terus nabi Musa pas badai istis kok ceritanya tentang ihya yang kita berwujud diwasi lafat-lafat yang diomong sufi yang tidak ditiru tapi sangkos syauk syaukku berontoh walhasil nabi Musa istis kok gak mau mandi kumaterah mandi nabi Musa kan ngelungatan ikulah tiangnya budrek ya Allah kenapa doa saya gak mandi terus dari pangeran ya mereka sebagian yang melak istis kok itu orangnya tukang adu-adu jadi ratak rungok-radungan jadi nabi Musa ya Allah tunjukkan siapa dia akan bisa keluarkan dari jama istis kok ya Musa aku ngaram no ngerasaan jadi ratak rungok-radungan aku itu ngaram no adu-adu ya ngaram no ngerasaan jadi ratak rungok terus putih berarti gak mandi terus ya Allah mandi ini saya ini petuki kaulaku jenis barakh barakh itu innahu yutkhikuni fil-yoyomi salah samaret barakh itu tiap hari gue gunak naku pangtel sangking lucu ini barakh ya mereka melakistis kok barakh orangnya seperti itu nabi kudeknya walikku mesti gak ketemu kalau sudah kenal di gole biar 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 akhirnya ketemu barakh itu kenapa melaku melaku ini cara ketunan orangnya mau melakuk secara jelas barang-bark nurni barakh Nabi Musa mengerti akhirnya antabarah iya iya sakalimuah saya tidak mau sakalimuah, iya aku dikongkong pangeran menurut saya, kamu apa? saya ini itu kurang banyak seperti ini kudu istisqa kudu solat istisqa tidak terlalu gilang menurut saya lalu apa? dari pangeran aku akan menjeluk dungu saya dunguannya tidak ada tidak ada, tidak ada tidak ada, tidak ada tidak ada, tidak ada tapi saya menurut saya kitab ini penjelasan ini ada di beberapa kitab masih dikatakan ya Allah apakah hujan sudah tidak menurut sama Anda sehingga tidak mau hujan ada yanglah kualitir bangkrut nanti hutan yang tidak ada banyak yang penting ada yang penting akan pertimbangannya karena orang-orang itu tidak memasihkan maksiat mereka tidak maturakan bagaimana bisa menguji Mereka tidak maturakan atau tidak harus menurut bisa berapa ada yang mampun? udang bareng sepilih, tidak ada yang mampun? langsung udang, ya, ya orang-orang sholat, orang nangis, terus ada, papa ngomong, udang, ya, ya tapi syaratnya wujudin, 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 orang-orang isek, tidak menghirap karena itu jenis rohaku maka itu, ya, itu jenis rohaku kalau ilmu saja, isek saja tapi orang isek itu itu prosedur seharian prosedur standar, itu apa-apa, itu apa-apa prosedur standar tapi nanti yang itu jenis, itu pertama, di sini buka, ya Allah alai sahada min fi alika model paceklik itu tidak berlaku yang saya kenali dari engkau jadi, bagaimana model memberi sanksi ini tidak berlaku yang saya kenal dari engkau apa, wujudin, juga menurut jenengan mengatirah gelap hutan apa, maksiatinya mereka menjadi problem bagi jenengan, maksiatinya mereka itu tidak penting bagi jenengan orang isek dunia maksiat, mereka tetap pengiran ya tidak masalah ini pengeiran diguling seperti presiden maksudnya sakit kan mereka tetap pahaman sebagai pengiran orang isek dunia maksiat tetap aman tidak ada mengguling menggulingkan wujudin terus nah Nabi Musa itu sempat berada di atas mereka dianggap, mereka kurang mengajar mereka kurang mengajar bareng berada di atas berada di pengiran, ya Musa inna hu yudhikuni filyaumi salah samarot ya Musa kejauh geman di atas bar aku seneng dikni yang bergongongan ini bergongongan yang mengawur ini kita tidak pernah tahu ini orang rauh sasok wali kadang saya sholat nganti satu serokaat berada di atas barang di atas barang lagi berada di atas barang apa pengiran se ekstrim polisi tidak berada di prosedur Umar tidak tahu menggulingkan hidayat tapi di bawah di pari ini hidayat sampai orang rauh sasok tidak menggulingkan Umar tahu menggulingkan hidayat menggulingnya kafir preman itu pengirannya menggulingkan misalnya kalau Umar tidak menggulingkan Nabi apakah tidak menggulingkan Nabi ibu jahat tidak itu pengirannya itu pengirannya yang kita pilih yang berada di atas barang yang salah ada pengirannya yang kedua itu di atas barang pedagang suruh judabah jadi ada yang berada di pelan yang saya pakai jaran itu berada di pelan apa yang pakai jaran aksesoris itu yang berada di sepatu ini itu jadi wali pengirannya saya akan menggulingkan ya Allah kalau engkau mau pergi dan butuh kuda pesan untuk kamu nanti pelanannya tidak membuat terbaik kalau berada di lu tidak membuat sepatu ini apa yang baik apa yang bisa itu pengirannya saya akan menggulingkan saya akan menggulingkan saya akan menggulingkan ini ceritanya di kitab Al-Mina Nulkubro yang berada di Allah seperti ini saya akan menggulingkan kalau ini cara ini saya akan menggulingkan saya akan menggulingkan saya akan menggulingkan artinya dia juga tidak pernah bayangkan Tuhan naik kuda juga tidak pernah bayangkan Tuhan seperti makhluk tapi dia punya ungkapan bahasa seperti itu jadi sebetulnya kita juga sering kriminal orang-orang khusus sering kriminal aku berjuang demi agama menolongi agama Allah misalnya Allah menggulingkan matematika saya juga saya butuh pertolongan ya, apa yang lain orang-orang senang pengeran menggul mafum kriminal yang tidak tahu itu alasannya jadi menolongi agama Allah memangnya Allah lemah sampai butuh tidak menolongi memangnya Allah Presiden butuh ditolongi partai Allah politik sama kan anda menghina Tuhan kan tapi orang-orang menolongi Allah niatnya sen senang ya sudah tidak mafum bahasanya orang senang tidak usah kisah bahasanya orang senang tidak usah dilogika ini mengungkapan senang senang paham kalau maksudnya jadi tidak usah mulai sampai Raksalah menghukumkan orang yang lain mulai juga Imam Sharoni mulai sampai sholat keblia sholat saja sampai witir-witir sampai dala'il dala'il lakon lakon ini tidak usah pahpoh dia sudah tahu sholat keblia ilmu sepiro para kembik pengeran itu sepiro tidak usah banyak ulama yang tidak tidak sholat keblia padahal mencintai Tuhan hanya inginnya masyarakat yang awam seperti bakul tani tukang supir tukang kernet misalnya supir penumpang terus keblia berikan 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 tapi berhubung fardutak selesai kan nah ini pak tidak sholat saja sholat baru karena sholatnya cepat karena itu orang misalnya keblia saja padahal keblia kesunatannya papat dia itu papat dahulu kesunatannya sejak bujian wah ha 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 kalau orang mikir kebutuhannya tidak saya kiai kiai ada salam template penggawannya tapi kalau beli tambah salam template tidak tidak supir untuk apa saya tambah khusus citram tambah rizkimu tambah tidak supir kalau orang mikir saya ingin misalnya kiai jadi supir jangan-jangan di pendapat wah sebaiknya tidak usah kau beli ya kalau orang mikir makanya juga gede ulama saat keliru keliru ulama itu paling asfak di umati muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sayang umati nabi seperti ulama jadi dua perilaku yang paling awam harus diberitakan kalau cek bapak bapak mau sepun sarungan kalau santok melakukan tiga kilo orangnya saya ingin mati tidak mati di mana saya ingin mati mati ternyata orang ternyata saya masihель dan saya hal sampai mati saya masih terus saya tidak mati tapi malah kewati mati mudah ini lah tetap mati jadi banyak ulama punya cara tertentu orang diingatkan mati lagi orang diingatkan ada duit kurang penting kira-kira-kira berarti itu ada duit aja bingung kalau ada duit aja kalau ada duit malah bingung itu malah keliru orang ada duit itu bingung orang ingin belanja ada duit orang ingin belanja ada duit orang ingin pokoknya ini ada duit Bapak ada kitabu simak wal wujdi-wujdi itu ada rasa kecintaan pada Tuhan saking cintanya itu enggak punya bahasa akhirnya awur-awuran tapi ngawur sangat senang tapi saya serah kena kisah makanya kalau berkali-kali di debat Kiai ada orang punya uang 25 juta banyak sekarang yang tanya saya gitu saya ini punya uang 25 juta kalau haji dirembang sekarang itu sudah dua ribu dua tujuh dan itu menurut kita kan nggak boleh umrah dulu yang sunat ngalahkan haji sehingga apa wajib ya nggak gede-gede takut Kiai kalau daftar kaji banyak takut kula-kula-kula ngurem pun patah pukuh seket kita itu likur kita babes kita tak tahu kalau aku kangen tenang kaji nabi itu kangen tenang umrah harus yang tanggung jawab tapi jari kaya-kaya itu buat nangsal guys perkara ini umrah sunat ngaji wajib kangen orang hukumnya kangen berangkatnya goblok-gobblok yang kangen kalau ada apa hukumnya beda sunat wajib ada orang kangen, kangen rasa apa hukum kangen tenang kangen berangkat ya umrah ya akhirnya berangkat soalnya di daerah aku ngerti umrah lah sana anak-anak kangen orang hukumnya kangen itu orang hukumnya orang hukumnya orang hukumnya orang hukumnya orang hukumnya kalau tiba-tiba aku ada iman yang pemabaya yang kangen nabi ya warna nabi ini ini udah bisa, luka dahulu tiang soleh itu ada aku dari zaman ki asrori bahamid pasurwan tiang top-top aku harus sejarah ada yang ngomong fasek sekelilingnya tapi kalau fasek tenang, terminal nggak gelap banyak kan sekeputar ngomong seolah itu mafia-mafia itu tapi kalau nanti mafia itu orang hukumnya karena dia sangat mencintai Allah dan Rasul kalau ada iman kalau kalau mabuk itu di terminal, dia akan mengurus seorang yang parah-parah kemajid, itu repot kalau santri yang nakal, kalau ramodoh itu orang hukumnya kalau tertip itu orang hukumnya, tapi kalau ngegang di terminal orang hukumnya jangan-jangan Allah tahu betul dia punya mahaban yang Allah wah Rasulullah, itu apa yang ada kita sholat kobliyah bakdiyah mergawang nganggur jangan-jangan kalau kita jadi supir bis ya berkeputusan rasa kobliyah bakdiyah apalagi ulama itu periwayat sejati jadi nabi nanti dinyang ya Rasulullah betul engkau nabi ya apa betul engkau mau nyuruh kita begini ya sholat lima waktu ya tidak ada yang lain ya sholat tidak ramadhan ya, tidak ada yang lain tidak itu kan masyur khatis ini dinyang, pas-pas sholat lima waktu hamadhan 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 terus terakhir orang baduimu ini Fawawah, dia ini sumpah Fawawah la azidu ala zalik wala angkus Demi Tuhan Kulakil ngakoni sari ati jinan Pasral wehra kurang Pas, misalnya dudur-dudur Fawawah la azidu ala zalik wala angkus Tapi Nabi jawabnya apa? Aflaha Aflaha in sodaka Dakhul aljannah Wangiku ahli suaraku Gakoni sari atu sing pas-pas wajin Dan ini penting Jadi kita harus sepakat Kobliyah bakdiyah itu sunat Kita sepakat, saya pun sering kobliyah bakdiyah Mungkin gak sesering sampean, tapi ya pernah Tapi ini jangan jadi gerakan Masal, karena kita Umatnya Nabi yang satpam pirang-pirang yang supir Pirang-pirang, ya semacam-macam Ini juga gimana Kalau ada abid yang bodoh Aku rusak Sholat berlebihan Wiridhani jak suwi, wacanya kudusak Malah kadang ada maricaranya Gedeknya Waduh Wabah kok ada cara ini Gak usah berlebihan Begitu biasa Kalau kita kuratau Ruh biar caranya mencintai Umat yang ganjir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Misalnya masyur Teng Twitter-Twitter ini masyur Dan ini bisa dikonfirmasi Tapi masyur Cerita ini Saya gak bilang sohkai Tapi masyur Sayyid Muhammad itu pernah muka safah di di makamai Rasulullah ketika ada satu kelompok safah awal, Sayyid Muhammad tanya man humya Rasulullah kol hum ashabi safah kedua masih hum ashabi tapi wami warohi aswidatun azhi mahadok kelompok yang lebih besar buahnya sekali terus Sayyid Muhammad tanya man humya Rasulullah kol hum al-Indonesiyun, itu orang-orang Indonesia yang mencintai saya ketika beliau sadar, sampai beliau bilang saya mencintai Indonesia ternyata apa, maulid di Indonesia yang bertato saja muludan itu tidak ada di negara lain yang Rasulullah pun muludan berarti belum ada orang mencintai Nabi seperti orang Indonesia sampai Kiai pertama yang menerima cerita itu baru mengecek, waduh yang bertato nanda ya muludan ya kita tidak pernah tahu cara mereka mencintai Nabi tapi saya pastikan kan di kitab-kitab itu ada riwayat No'aiman itu pemabuk tapi dia mau mabuk ini terbindah mabuk dari Nabi ya kita tidak pernah berarti Nabi nah itu kita tidak pernah tahu saya kan tidak ditakdir saya sudah mikir awam saya tidak ditakdir dari orang itu makanya ya soal munafek di zaman Nabi itu munafek bodohnya orang yang jelas benar sementara orang yang bodohnya kita itu bodohnya orang yang tidak jelas misalnya kita jadi Kiai untuk duit proposal untuk duit salam template kan ya sudah jelas niatnya yang ngeke ikutnya ya terus gue dibodohnya orang ya anggap Pak khusus umum ya kadang bodohnya orang solem ya ya kemudian ini Hamid Pasurwan tahu nangis menghentikan solemannya Mbak Khalil Mbak Khalil ini itu pengasuh penduk sidokiri nah itu walhasil Pak Hamid itu solem Mbak Khalil kulau ini soleh-soleh kulau pihak mbak ujuk-ujuk jadi pengirat jadi bagaimana kan Pak Hamid itu orangnya soleh khusus beliau soleh alim istiqomah jamaah istiqomah sholat qabliyah badiyah tapi setelah terkenal khusus karena ya orang solem terus ngasih uang ngasih macam-macam beliau sebagai orang ulama betul ulama benar itu kan kecewa kecewanya kok khususku jadi duit karena Mbak Hamid teraruhin cari kita orang nggak benar kan wah ini bagus lah tapi beliau itu nangis nangis soal Mbak Khalil Mbak Khalil itu masih mbak-mbahnya istri saya Mbak Hamid itu ya mbak saya karena misanannya mbak saya saya cerita ini supaya Semen tahu bahwa saya pantas dapat cerita ini karena Kihamid itu misanannya mbak saya kan orang lasem lelah Semenya itu mbak-mbahnya istri saya Mbak Khalil jawabnya ya itu urusamu jawabnya Mbak Khalil ya itu urusamu makanya tidak ada ulama kecuali sikap sinis sama umat supaya menjagani tidak semua kesalahan itu tidak ada di duit makanya seperti saya Mbak Demyati Pandeglang itu tidak kaget tidak mau menemukan tamu beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu banyak ulama yang sinis itu jangan kira sinis semalam bukdalili valu krim doi fahu ilmu saya amatir karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah terlalu terbuka jangan-jangan semua khusus saya dikonversi jadi uang jadi kehormatan padahal saya khusus sudah untuk ini makanya ada ulama model Bahtim yang tertutup malah anak tembang jenis kemis bahwa ada tamu jenis yang lawan takut ada pokok ini tapi ada ulama juga yang hormat sama tamu katus guru kulabah hormat tamu kiarwani hormat tamu karena perintah Nabi tapi yang tidak hormat tamu banyak ya saya tinggal mengikuti mana anak saya tidak perlu meniat itu tidak ada tamu itu tidak itu tidak itu tidak itu tidak itu tidak kalau sampai itu tidak itu tidak jadi ulama itu banyak Anda boleh milih kefiahnya boleh milih tapi yang jelas khusus itu tidak ditenani tetap jadi dua orang terkenal alim terkenal wali terkenal itu tidak nganti buat nikmat jadi dua solem jadi apa karena untuk menyebabkan situ nanti atau mulai bisa melukui sampai meidän saya terkenal tengah skills saya opong saya segal saya dia nas saya omo Jadi aku sirri ini kenapa banyak ulama tertutup, jadi ulama tertutup itu ada alasan, aku khawatir semua kesalahannya nanti terkonversi jadi, wah banyak juga ulama yang senang tamu, senang umat piw ini dihormati, ya fakulon ala haqim, semuanya benar, kamu tinggal milih yang mana. Cuma saran saya, kita milih diw ini kan ada tamu, jadi kita sudah benar. Karena ini sholay mu'aman rada tidur, alhamdulillah, tapi kadang jadi khasut, itu musibah. Jadi, terus rada tidur, jadi khasut, itu sekiranya khasut bareng, terus. Faham, jadi ini masalah mulanya ngaji, makanya ulama itu harus ngomong terus sebanyak-banyaknya, karena kita tidak pernah tahu potensi yang dikursana Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa itu berkata, wah ternyata orang-orang dan butuh bareng. Ini orang-orang sohabat, yang ada Umar, saya dina alia, yang ada sohabat. Mereka nabi dikursi, apa yang ada dikursi, pemuda desa, yang ada dikursi, ahli mali mati yang ada Imam Shafi'i. Ini itu seorang yang sumpah, saya lihat kanan, jenis Sayban al-Roi. Sayban, ahli mali mati, penggawannya ada dikursi. Imam Shafi'i itu dihormati oleh raja, ahli fakih formal. oh, tapi tidak ada dikursi, Semuanya lainnya, mereka berkursi yang berkursi, ada dikursi yang ada dikursi yang ada dikursi, pokoknya penyebar melawat, tak apa-apa, tetap ditemuin. Tapi omasalah Kiyai melawat Kabih, ya repot, Jika sedang menakjur, Dia ada dikursi dan belah bukaan, yang harusnya dibuka. Artinya sama-sama bisa disalahkan, Anda omasalahnya dikursi yang ada dikursi, Omasalah dia melawat, dan Bантиpsi yang ada dikursi yang ada dikursi, atau siapa yang terkenal, tapi kita bisa dibuka toko. sama-sama bisa dikukar makanya Allah bikin Nabi macam-macam ada yang Nabi Suleiman, sugeblegedu ada Nabi melarat, gudikan Nabi Sintas apa? ayo Nabi nerokin wapal ya fengsua Nabi melarat-melarat itu wapal keliru ini Nabi aja pada akhirnya akan kaya ini Rai Soniru yang pada akhirnya sebenarnya ini ahli mali meti yang ini Imam Shafi'i ketika tanya jauh sama Seban Ar-Roi itu sampai muridnya itu tersinggung saya baca ini di ihyak di beberapa kitab dan di takwiyah ketika saya ikut majlis muasolah Syed Umar Hafez di langitan itu beliau ketika cerita-cerita ini tapi cerita ini masyur, bin al-ulama emang masyur itu Seban Ar-Roi ditanya sampai muridnya Imam Shafi'i tersinggung mislukah tas'alu halal badi ahli menjengan kok takok orang beduh, beduh mereka mengenangkan waduh, ya orang kumuh barang muridnya yang ngerti dihalik sama Shafi'i ditakui sama Shafi'i caraku waduh semuanya wajib zakat tahu orang padahal waduh semuanya alam mazhabi ka sama alam mazhabi caraku mazhabmu tak mazhabku alam mazhabi ka caraku mazhabku ya wajib aku jadi waduh sedih tak zakat aku tak zakat ke dunia mesti ada subhat apa ada subhat yang tanya ini nak akeh wak mazhabi fakih fakih amatir lu ada zakat yang tanya waduh sepatang puluh, apa ada lima nggak subhat dagang ada zakat yang tanya nak nisop, apa ada nak sidik nggak subhat dunia ini ruhin, lu sidik lah kayak subhat bodoh, nggak jenis dunia kita kan lucu kan zakat yang tanya sak nisop lu pun ada sak nisop yang tanya alam mazhabi ka sama alam mazhabi ya mana alam mazhabi semua dunia cak sidik wajib zakat nak alam mazhabi ka yang tanya nisop akhirnya tahu apa sampai beberapa hukum tiap di tahu angkir cerita tahu apa alam mazhabi ka sama alam mazhabi alam mazhabi ka sama alam mazhabi alam mazhabi ka sama alam mazhabi terus diterang terus akhirnya mulai terus muridnya lagi ngerti masya Allah cerita cerita jubul imam syafiw dikwoncow wale tukar nggak kenapa pedes ya karena kita nggak pernah tahu jangan-jangan kita ibadahnya sholat istiqomah jamaah merguna santri urib apa jangan-jangan tidak merguna santri nggak seragap apa jamaah kita nggak pernah tahu jangan-jangan cintanya kita pada kadis saya mulai mulai senang merguna singkaji jangan-jangan tidak singkaji orang sitok orang semangat kalau saya ada dua murid-murid sitok itu tapi tak ulang semangat saya ngiling-ngiling kalau saya mulai orang merguna singkaji saja ya semangat saya mau mulai saya sampai menulis ini figuraku ar-rohmanu allamal quran sifat mulai sifatnya pengiran karena ini mereka mulai ya karena itu tadi kalau saya mulai karena yang mendengarkan banyak berarti aku krono wang krono wang makhluk makhlukku barang batil sampai begitu lama itu melawan dirinya saya kalau mulai jadi mulai jadi duit kamu jadi duit tapi misalnya aku melarat kamu jadi trauma jadi orang lain bingung jadi orang lain akhirnya sebaru-sebaru kadang kita suka kadang kita melarat jadi tidak jelas kan tidak suka melarat ya tidak tapi kamu suka di bangga aku tetap aku parah melarat ini caranya parah ini tidak ditiru itu penting kalau tidak terangkan itu tidak mudah 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 itu yang dibanderi kancik nabi jelas benar itu jelas benar seperti itu misalnya sampai kiai alim duit jangan-jangan duit itu itu ada duit misalnya misalnya kiai menyebut duit nganti Rp1.000.000 tidak mudah 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 itu yang mudah padahal 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 duit itu 84 gram nanti kalau hitung 84 gram 1 gram itu sekitar Rp1.000.000 jadi kita umurnya setahun tidak tidak masing-masing di Desaid Muhammad yang tidak alim sehingga umurnya setahun pokoknya 84 gram punya uang senilai 84 gram tapi 1 gram Rp300.000.000 tidak kalau hitung sekitar Rp25.000.000 tidak Rp25.000.000 ini umurnya setahun berarti 2% setengah kalau hitung sekitar Rp625.000.000 berarti kalau Rp625.000.000.000 berarti ada 2 yang bank 100 juta berarti 4 gram itu setahun 2% setengah kalau kita hitung Zakat itu sedih orang itu di sini 2 hari kok ada Zakat yang 600 gram itu benar benar Zakat itu 600 gram berarti setahun Dino berarti dapat broadcast tidak kotor 120 artinya sebetulnya 200 gram dan di sini wicked yang enggak dukung masuk 1990 sebetulnya mereka kita ulangi mulai orang yang mati, bumi itu horek, perkaranya itu orang yang mati, orang yang mati itu orang yang mati orang yang mati mikirkan setiap tahun selawai bayar 600 selawai orang yang mati mikirnya gampang zakat itu 600 selawai, berarti sedihnya nggak nganti mulai ini zakat, haji itu murah haji itu reguler, aku mau kenanya tahun kemarin itu 43 juta 43 juta orang yang mati saya ketahun, kan wajibnya pisang kalau dioccambilnya sekitar 600rupiah, banyak yang mati tem pintu. ini sekarang kita pas Scarback anak-anaker keconcelan awa yani dengan sama ya?」 anak-anaker keconcelan awa ya saat satu tahun anak-an대aw tax keconcelan awa ya, anak-anaker keconcelan Minnesota anak-anaker keconcelan awa ya? anak-anaker keconcelanZia 300 kan 300 yang umur 10 tahun Tolong Yuta 60 tahun 60 6 Yuta 40 tahun 12 Yuta Itu tak hitung saya Misalnya tak hitung sedina itu Tolong Yuta Tolong Yuta yang sebulan Sangampuloh Sangampuloh yang setahun Sangat Berarti anggapnya tiap setahun 1 Yuta Kan tak hitung 10 Kalau 1 Yuta berarti tiap uang itu Setahun ada duit Setahun juta Lalu ngelangkai duit Berarti uang larat-marat Rokok, itu sebabnya terpisah pengirahan Kalau mau ditabung itu kelar Kaji Paham Lu buat ini mau cerita Kalau aku ngelangkai duit Tidak ada yang ada yang wajibannya pengirahan larang Maksudnya aku ngelangkai duit Tidak ada yang ada yang wajibannya pengirahan larang Kalau orang kaji ternyata Maka butuh sedihnya Tolong Yuta Kalau 5 Yuta itu masih plus Kalau 10 Yuta Plus 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 Jadi kira-kira yang sedihnya rokok Ngapain 10 Yuta itu kaji plus Cuma pengirahan maklumi Kalau orang rokok kan ada Bola balik Yang nyelamat itu pengirahan maklumi Kalau matematika Ada yang menggelar kaji Kalau nabung sedihnya 5 Yuta 5 Yuta yang sebulan itu Satu sekit Satu sekit yang setahun Satu juta setengah Satu juta setengah Berarti Nak pengirahan 40 tahun Masih tidak juta kan Lanak wangirah mati-mati Nganti walang 10 tahun Lagi pentingnya ulama Ulama itu bisa menjelaskan Kenapa kaji dia Gap tak memberatkan Karena setelah dikalikan Kenanya per hari Hanya 3 ribu 5 ribu Mereka ulama itu Rauh leh Rauh leh Rauh leh Rauh omong Kudu omong terus Mereka pun terus sadar Ini kata-kata yang melarat sadar Mas Agus Berarti kalau jiman dihisap Kalau nak isu Ngopi rokok Dan keluar melarat Ya buka-buka orang Sepertinya kalau nak rokok Nihati ngilangi stresmu Ya itu Ngibadam Kalau kalau nak stres Yang ngilang-ngilang Alhamdulillah Berarti halal Halal-halal Merepot Melarat Kalau nak hukum Cuma Kenapa Saya harus ngomong ini Benda ini sadar Nak kaji Rauh leh Lari Rauh leh Rauh leh Padahal orang lana Ngopi di selera Yang tiga kilo Dalam ini Aku khawatir Di kawasan istri Itu Itu malah Biro Ngopi ini Misalnya Tolong Ngewu Senangannya Di kawasan Tiga kilo Empat Kilo Bayangkan Saya ngomong Soleh lah Rauh leh Saya ngomong Saya ngomong Soleh lah Berarti Jaraknya Kopi ini Tolong Rokok 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 Jarak Kilo Bensin Berarti Setiap Hari Buat Duit Sepuluh Wah Itu kaji Plus Plus Pengeran Kenapa Kelar kaji Melarat Gesti Saya hitung Saya Raja Lihat Pengeran Pengeran Permiskolah Terakhir Semua Sidik Meriang Jadi Kena kisah Prakaji Apa Lihat Lihat Jumatan Kudusof Awal Lihat Masalah yang Suga Kaji Bisan Jumatan Jumatan Suga Jumatan Serepot Faham Kilo Suwan Weng Munafek Jogeman Buk Caps Aiki Misalnya Wonton Tiang Buk Dini Kulo Caps Munafek Kilo Sering Pertama Kilo Jogeman Pemijik Kilo 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 Dibodoh Terus Anggap Yang Bidik Munafek Kilo Jelas Bener 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 Jelas Bener Berarti Jelas Munafek Kilo Sama Akhir Bener Abu Bakar Raudiah Wau Anhu Ketika Dia Ditipu Orang Terus Ada Penggemar Beliau Marah Marah Mau Membunuh Orang Yang Menipu Abu Bakar Jawab Abu Bakar Hanya Nabi Naksing Dibodoh Naksing Dibodoh 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 Jadi Jangan Ada Pengadilan Ekstrim Koyok Pengadilan Zaman Wong Bodoh Dibodoh Nabi Sallallahu Wali Wassalam Mereka Nabi Mesti Bener Bukannya Abu Bakar Bener Bener Tapi Tensinya Tidak Sampai Orang Boleh Dibunuh Karena Bodoh Dibodoh Dibodoh Bukannya Tidak Dibodoh Usman Kelas Dibodoh 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 Walaupun Iman Bodoh Buk Pindu Aman Bodoh Pertama Wong Dibodoh Dibodoh Kedua Usman Dibodoh Tapi Wong Nabi Zaman Sugeng Yifat Iman Oja Gaman Nabi Nabi Cahiku Fain Nabi Hibu Wah Rasul Saya Dikirisah Nyata Saya Kerja Malaysia Suatu Saat Di kapal Jurusan Malaysia Hari Jumat Ada Jumatan Saya 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 Termasuk Jumatan Ada Beberapa Cina Saya Protes Saya Saya Di Jumatan Saya Di Jumatan 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 Saya Jumatan Terima Tenang yang menyebabkan kamu agak beban karena itu orang Jumatannya kalau tidak amuk karena itu orang Jumatannya tapi ada orang yang menyebabkan jadi di dunia itu di Jawa Timur, ada orang Rasulat ada orang yang dipisah dan memamuk di Pasurwan itu pernah ada kejadian ini kisah nyata, Mbak Hamid Pasurwan ada masjur di Pasurwan, ada tiga orang mabuk mabuk itu tukaran, tiga pemabuk itu tukaran gara-gara apa, di rumah itu ada fotonya Mbak Hamid siang seorang ibu lalu mabuk itu mabuk ini mabuk itu, Mbak Hamid yang menyebabkan, tidak apa-apa, mau foto tukar lu itu tukaran, tiga pemabuk itu mabuk itu mau menyebabkan foto ini, Mbak Hamid yang misal nanti itu tukar, lu mungkin mabuk itu kalau tukaran, tiga pemabuk itu tiga pemabuk itu itu tiga lu yang menyebabkan lu yang ada di rasulat lu yang ada di bawah tamu, mau ada di tata lu yang ada di sholat jadi itu adalah tidak idol atau kiai tapi ada di konsolat tapi ada di konsolat terus itu, wah apa ini? berburu yang menyebabkan ada di sini, kita tidak ada di sini model islam itu, berarti berapa rasuannya berapa itu, itu adalah jadi, yang ada 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 ketika dilecehkan yang ada yang ada, itu di jatuh jadi, jadi kita tidak pernah tahu dia masih menyimpan makhabah, menyimpan takzim cuma yang para sejati timur yang ada tekan sampai tombol swan kiyayu saya tidak berwarna swan kiyayu tombol itu akhirnya ya repot ya semacam-macam jadi ini saya akan menemukan cerita kita kumpul wang zaman akhir BKB umatnya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ini ada ma'ruf al-karkhi ma'ruf al-karkhi itu termasuk wali senior yang dikanya mankola filiau misalah samarat Allahumarham umatah muhammad Allahumarham umatah muhammad Allahumarham umatah muhammad kutibah minal abdal orang yang sedihnya tidak mengenai umat umatah muhammad sedihnya pengen telu itu kutibah minal abdal ditulis termasuk wali Allahumah abdal itu nambah angin-angen gitu sampai kita hitung kalau ini yang sok suci benda khusyuk benda tobat saya ini orang Jawa itu misalnya Islam 100% tidak ada statistik Islam 100% anggapnya 80% 80% 80% itu menghitung orang Fasek kita hitung kan yang soleh itu paling 10% kalau mau Fasek orang Islam saya ini dua kali kalau mau Fasek orang Islam Islam orang 10% saya bisa tidak pede masjid pede masjid ini tidak mencari masjid kalau mau jumlahnya kita pede masjid pede masjid pengajian piwanya juga jumlahnya 100% yang 100% ini ya Fasek tapi orang anti jamaah orang anti masjid orang anti pengajian berarti sebagian keamanan kita itu bergantung 50% yang Fasek tapi juga jorok-joroknya itu mau saya ceritakan maka orang-orang wali yang anti orang Islam ini kalau Fasek butuh ditaksir ditaksir kalau zaman Nabi ditaksir maka itu Habib Al-Khaddad Roti Bul-Khaddad menonton aslah Allah umur al-muslimin syarafah wa syar'al-mu'zi ini itu ngekpresik dan dengar Allah maslih umat Muhammad saya itu pas tahajud pas puncaknya tahajud dengar saya saya berkata Allah marham umat Muhammad wa tajawas an umati Muhammad wa aslih umat Muhammad saya sadar Islam yang di Papua tidak ada perannya bahak Islam yang di Kalimantan di Jakarta di Uni Soviet Islam yang di Uzbekistan Islam yang di Australia banyak Islam yang tambah campur tangan kita mungkin kita tengok-tengok ini kejangkuman yang ada yang salah satu untuk mengamankan Assalamualaikum wa alaibadillah shalih shalih itu macam-macam ada shalih minimal pokoknya era kafir itu shalih ada shalih ideal ya muslim ya apa ya sudah sedangkan ya sudah kalau gelap merasakan yang gelap semacam-macam ya semacam-macam ini shalih kelas ringan kelas berat ada kelas main kan mulanya adhanas shalih itu pokoknya orang nyirik Allah subhanahu wa ta'ala ini penting penting sangat kita karopilah Allah sehingga harus mencintai umatnya Nabi mulanya ratif al-haddad dengannya aslahawa umural muslimin sharafawa syarral mu'edhin itu dalam bahasa orang alimuni muslimin itu berarti orang Islam awam karena orang Islam terpelajar jadi orang mu'minin tapi ini dengannya aslahawa umural muslimin sharafawa syarral mu'edhin yang kita sehari itu khasut-khasutan termasuk kula-kula barukah perkara ini semua yang berat umatnya Nabi aku kerja itu sekuntung menguang kelompok macam-macam pulak-balik kelompok semacam-macam sering ditakut ini saya sekarang ini kan Islamnya macam-macam tidak Islamnya Nabi Nabi Muhammad tapi kelompoknya macam-macam macam-macam cara aku itu sempit orang tahu-macam Nabi Muhammad teman-macam macam-macam pengirahan bodoh Rasulnya bodoh tapi itu gendirah rumah itu pesan desainer itu gampang sehingga ada yang berkara gendirah itu tidak jelas kalau Allah semenjak ngaji dilatih juga gampang hukum yang munafek munafek zaman Nabi yang dibodoh ini mesti benar kalau orang bodoh ini kita sudah mesti benar misalnya proposal majit dibangun majit yang bodoh ini tidak benar mereka proposal itu diajak di PRS jalan tolong puluh persen ini ada kegiatan harus mengerti majit sepi dibangun megah mereka proyek mereka yang mengalami protes tidak tidak dibangun majit tidak yang penting makmur jama'i mereka jumlah bangunan mantas penting siar jama'i yang merloro waduh akhirnya dibodoh kontraktor itu seperti hukumnya ya hukumnya sepas nyatera benar kebodoh kita tidak pernah tahu benar ini majit tapi surau masalah harus bulat itu zaman nabi lama jidun usisa alat takwa min awali yaumin awali bangun rapor koro proposal rapor koro hitung hitungan untung rugi awali bangun usisa alat takwa tapi tidak majit kita bangun kadang isin disolio majit api gara-gara isin bangun majit berarti bak isin motivasinya mergoy senang majit mergoy isin kan kita tidak pernah tahu maksudnya kita ceritakan kesalahan kita ini kesalahan yang al-masyub yang gampang kecam tidak gampang kecam berhubung gampang kecam tidak tidak afad jangan jangan salah kita ini benar ketika perang uhud islam kalah terus diberi kalah yang marah Allah terus simpati mereka lagi wasabit akdam akhirnya ya Allah perang uhud masjid masjid tapi jenis yang tengah-tengah salah rupa-rupa ranurut perintah nabi yang duur gunung bangun masjid mesti api tapi jenis kadang di tengah-tengah dalam salah jenis mulang di tengah-tengah dalam di tengah-tengah di tengah-tengah semacam-macam rumah santri misalnya rugi di majalah fatayat masjid mati tapi di tengah-tengah dalam kecoba macam-macam jenis rumah rumah hayu rawan sahwat rumah lelaki rawan nyenyak ya repot ayo semua aduh 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 dosa lelaki malah dosa gede di tengah-tengah malah dosa gede dosa sahwat sampai nyenyak kalau nyenyak berarti seneng mau ngayu terus mokoknya najerik kanjana sugi rawan tomak kanjana nung larat rawan nyepelek nol berarti podo berat mulai mati 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 kanjana dikirim pengiran pengiran mengirim keriting yuk tomak lelaki lelaki mengirim pengiran tomak pengiran sanggir tanggung jawab tanggung jawab pengiran tapi saya tidak ikhtiar tidak tadbir ditulis termasuk wali sampai caranya dilatih kadus misalnya sampai jadi Jogja itu Bantul jadi orang urus islam papuan ada islam sulawesi islam acek ada islam tertindas patani islam tertindas rohin akhirnya saya mikir bahwa yang menyembah Allah yang bumi itu aku itu kalau itu besar untuk salam template aku menyembah untuk salam template jadi kabupaten untuk sanggung yang menyembah Allah dituduhi akhirnya istighfar ya Allah bagi duit barokah itu kamu 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 yang berhak sadhana wangalim al-mukarram aduh yang biyam pengeran menyebabkan orang yang sadar jadi mulai dengan Allah marham umat muhammad jadi sehingga kita tahu yang menyembah Allah sebagian menyembah itu malah tidak masalah yang rohin ceknya saya menyembah pengeran mimpin tahlil mimpin tarek menyembah seperti badi misalnya pengeran tako menyembah badi seperti rugi ini kebiasa banyak ulama yang tertutup karena jaga itu tapi yang terbuka ya baik berhormat kematian habis sementara yang selamat salam tempat yang berhormat salam tempat yang berhormat salim mas saudri sementara saya ingin kitab wasyati nabi yang anas anas saya tidak sholat kagian poso sementing saya tanggituru wale shafiqal bika hizun ala ahadin faf'al sementing yang tanggituru radhi wirosodeng kiblas yang islam faf'al in arot tak antum sia wa tusbihah wale shafiqal bika hizun ala ahadin faf'al fa'in nahu min sunnati sementing esok tanggituru tidak diperasaan apa-apa ada mu'min kok terurun ada diperasaan apa-apa ada mu'min faf'al yang saya lakukan saya seneng risau sedulian anak ini sering dilapuri terus disomri mu'jit kali kalau kaya tukaran kaya tukaran agak dindut hizun masak kaya wah malah seru aku raruh di mary lalu tukaran pira kaya lor mu'jit tan sampai mu'jit kulan tidak lupa 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 barang adu adu tidak lupa lupa adu adu kadang ini yang lupa 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 ada satu majid misalnya tanah umumnya majid meter persegi misalnya 100 meter persegi ini jari bayri wakuf majid wala zaman bangunan second meter terus second maker tidak jelas wakuf Tawra anak putu anak anak putu itu rapi yang kumpulnya lupa orang kiai kiai protes majid dikumpulnya apa apa maksudnya wakuf si jika rumah tangga ini dikumpulnya padahal majid oleh dkwong juh jadi apa yang yang dia lupa majid dikumpulnya sepatu majid sepatu rumah jendok jendok yang dikumpulnya majid sepatu tidak dikumpulnya tanah dikumpulnya bangunan tidak ada warisir diwakofnya, tapi masyarakat diwakofnya kalau diwakofnya tidak berarti di rumahnya? berarti di rumahnya? berarti diwakofnya walaupun kita berpengaruhnya itu berpengaruh langgar polwetan itu berpengaruh kalau kita terkenal di kawasan mereka, kita berpengaruhnya kunanya ini kunanya, kita berpengaruhnya seperti itu, hukumnya berpengaruh, hukumnya itu seram cuma kita tidak berpengaruh, jika kita berpengaruh, kita berpengaruh, kita berpengaruh tapi tidak ada dikira kalau berpengaruhnya dirang, kita sudah belum terkenal, kita malah dikira kalau kita harus terkenal, kita tidak merasa ada yang mengejutkan ke dalam waktu jika Allah melewati, jika ialah suarikum, wajajitikum, walakiNya jika ialahku lupikum kita mulai memikirkan, astaghfirullah, tetap berpengaruh Mereka ada banyak yang bisa mengaduk isen, tapi kesel Aduh, orang-orang bisa mengaduk isen bareng Jadi kalau menuruti konflik, itu biasa saja Kita tidak usah ikut konflik, kalau mau tukaran orang lorah itu biasa Yang penting harus menghormati telur, kemudian aku harus mengunggungi-nggungi Jadi kita harus menghormati, masyarakat tidak memiliki apa-apa Barang api, ada konflik, ada barang antar bandar narkoba yang tukaran, Apa antar kiyai? Tukaran, antar pengurus medjid? Tukaran, tapi pengirannya senang tukaran medjid Karena ini tukaran dalam permainan agamanya pengirannya Itu saja minum tapi seperti nabi Nyatanya nabi orang terus, tidak meragakan aku, ini berharap aku minum, nabi tidak pernah begitu Aku tidak ada yang mencoba, aku tidak minum, aku tidak minum, aku tidak mencoba nabi, aku tidak mencoba nabi, aku tidak mencoba nabi ngeluh tapi gak raminum ngeluh amuntirul, aku namanya cerita namanya cerita betapa menghukumkan wang kudu ideal kukli pun kalau terus nanggitu, terus ini sampai gak sering menghukumkan wang apa? munafek, ini aku mau itu kepentingan, ini aku mau waksamulan pada sumpah, sopongakeh bila iklan Allah, jahidah imani, kita banget banget sumpah banget banget sumpah, lain amarta namun perintah siro yang mau ngakeh jihad diklan perang lain, amartahum layak urjunnya seperti ini bakal metu sopongakeh aku lakuk simu, aku mengucapkan siro lahum maring poro munafek, lakuk simu, rawsa sumpah kabeh, to'atum makrufah to'atun teh, to'at makrufah yang dikenal, atau yang nyata eh khairun lagu mingkul wabek ini maknanya ini maksudnya rawsa munamuni sumpah, tidak dihutus nabi nurut ada rawsa sumpah, tapi prakteknya nurut maksudnya makrufah tunlin nabi maring nabi khairun ruwe abek, mingkosamikum tinibang sumpah siro kabeh alatikang lakuk sadikunakang orang bener nabi orang bener nabi kabeh fihi yang dalam khusam inna wuhah satam lewata alai khabirun datsing mersani bimaklan perkara tamalu nakang ngelakoni siro kabeh min to'atikum sangking to'at siro kabeh bila kau li kelawan pengucapan wa mukhalafatikum lanyulayani siro kabeh bila fi'li kelawan penggawian aku mengucapu siro muhammad ati'u nurut ono siro kabeh Allah yang Allah wa ati'u nurut ono siro kabeh al-rasulah yang rasul aku iku kudu nurut Allah dan rasul wa intawallahu mongkolamun moh siro kabeh anto'atihi sangking to'at ni rasul bihat fi'ikhdataan sangkau ta'atawallahu khitabinu khitab lahumaring kabeh wa inna ma'alaihi mongko iku wajib mengatasi rasul rasul iku undwe kewajiban ma'opo perkara khumila kan denbebani sopah rasul menatabliwi sangin tablik sementing nabi yudwe beban rupanya diwajib na tablik wa'alaikumlan wajib mengatasi siro kabeh ma'opo kumiltum kan denbebani siro kabeh anto'atihi sangin to'at ni rasul maksudnya nabi yudwe beban wajib nyampekna ku yudwe beban wajib wajib nurut nabi yudwe beban nabi yudwe beban nabi yudwe berat nabi yudwe berat kok ada suarga jubulih dibarengi ngomong orang pati berat perkara yang seneng ya orang kajeng nabi yudwe jadi rukin rukin rakudu alim rakudu apal koran rakudu alim tahkai pengumuman kedua dan para penggemarnya juga masuk pun bar berbunuh fa innama alaihimah kummi la wa'alikum ma'humiltum wa intuti ulama to'at siro kabeh hu'ing nabi tahdadu mokontuk petunjuk siro kabeh wa ma'ala rasulila norawano iku ngatasi rasul ilal balahu kecuali nyampe'no almubinu kang jelas itu tugas ulama niru kanji nabi sementing memberi penjelasan sampai pulau suun bendati ibadah jeneng kan ambil orang awam kadang-kadang terang nonak kajiku itu murah kalau nak patang pulau juta dibagi umur 60 tahun rata-rata orang itu kan umur 60 tahun 40 juta dibagi 60 tahun itu satu hari tidak sampai tiga hari tiga ribu paling tidak menjadi kesadaran publik tidak ada aturan agama yang memberatkan misalnya kadus wawu zakat itu saknisop itu sekitar 25 juta itu wajib yang menghenteni nilai itu genep umur setahun jadi ada orang yang di selawi juta sisuk jadi sepulau sisuk emeneh jadi rong pulau jadi satu gak nganti setahun itu wajib zakat mereka orang jeneg sak tahun kalau anak selawi juta mau zakat 625 itu artinya sedih tidak sampai dua ribu paling tidak orang jadi sadar betapa agama ini tidak pernah memberatkan masih mahal uang sosial kita itu pentingnya orang ulama ditifatkan nama alihi mahumi wa'alaikum mahumilu wa'ala rasul illa al-balahul tidak misalnya orang protes kalau ngopi kan orang rasanya enak serokok orang rasanya enak kalau zakat enaknya kita tahu itu gengsi jenisnya ngopi bayari koncok itu bangga orang fasek bayari wilayah itu bangga kenapa pas bayari pengirahan orang bangga menurut saya sudah fitrah di jajaknya karpaisin bayar itu bangga tidak senang artinya dalam kejadian ternyata kita bangga akan melakukan pengirahan tapi pas menganggap Allah rasul enggak jadi ngomong kosong orang bantah tapi kalau menurut saya enak jari-jari semua orang itu kalau saya berkarpaisin bayar itu sering biayah saya berkarpaisin kalau orang itu tidak senang menurut saya yang nyatanya orang paling tersinggung tidak menurut saya ditolak mesti orang menurut saya ditolak tidak senang menurut saya balik tapi orang itu tersinggung tidak menurut saya itu menunjukkan orang mengeluarkan itu senang senang jadi menurut saya di fitrah yang menurut saya nah ternyata zakat yang mau selawai itu 600 selawai itu berarti satu hari 2 ribu 2 ribu itu kena itu 2 ribu kali 360 720 faham maka ini teman-teman ulama orang itu terus kalau mau kaji plus mau sedih 5 ribu itu kaji apa plus maka ini plus maka ini tidak enak jelas subhanallah wabihamdihi wazinat arsyum wabihamdihi wazinat arsyum wabihamdihi selamat menikmati